Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadid Ashadu an la ilaha ila Allah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'am Fakadakalallahu subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Islam secara benar Jangan Islam pencitraan Jangan Islam pemilu Ini kalau sudah dekat-dekat momen politik Itu politisi Penampilannya kalah-kalah ustaz Maka sumpuk, pakai gamis, pakai serban Keduar masih bersedih Assalamualaikum Bagi-bagi kartu nama Pilih saya sama-sama kita orang bangka Ada masalahmu telpon saya 24 jam Ini nomor telpon saya Ada masalah telpon saya Begitu terpilih Dia ganti nomor HP-nya Ada begitu di Bangka Barat Ada Kau salah kenapa kau pilih Pak Bupati berapa ngotanya DPR disini 25 Berapa yang hadir malam ini 22 Dua biji Makanya Tidak usah kau celah-celah yang tidak datang Tidak usah kau jelek-jelekkan yang tidak datang Caranya Jangan kejelahkan Selesai ya Jangan Islam pencitraan Islamlah secara benar Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan tentara Musuh kalian bukan aparat Musuh kalian adalah setan Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Uy ibu Uy Jangan kemusuhi polisi Ibu pernah bayangkan bagaimana seendainya tidak ada polisi di Bangka Barat Ah Anakmu diperkosa Kau pergi lapor polisi Tolong pak polisi Anak saya diperkosa Apa kata pak polisi Mohon maaf Baru saja polisi bubat Iya Anak muda Uy Jangan kau musuhi polisi Kalau hilang motormu siapa kau cari Pak Iman Dia aja hilang motornya Iya Siapa kau musuhi Siapa kau cari kalau ada masalahmu Polisi Maka jangan Musuhi polisi Perperper Kamu nanggar Kau dah lihat diramu laku Saya lihat pak Kenapa kau nanggar Saya tidak lihat pak Kenapa kau tidak lihat saya Pak Pak semuji di tikungan Maksudnya apa Motormu Honda jakeku Yamaha Itu polisi Melimindia Bukan polisi Indonesia Eh bu Bu Mestinya saya tiba tadi Jam 10 malam Tapi karena ada polisi Yang kawal saya Wah cepat sampai disini Maka kita berterima kasih Kepada bapak-bapak Polisi Ini ada polisi Polisi juga Jangan musuhi ulama Iya Karena kalau mati Kau siapa yang bungkus Maka yang baik Polisi Lindungi ulama Ulama Doakan polisi Dapat hidayah Bersama-sama Membangun Bangka Barat Yang Baldatun Toyibatun Walabbul Kepul Wa kalah ilan Bismillahirrahmanirrahim Jangan kau ikuti Langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh Yang nyata bagi kalian Percaya bapak-bapak Bersama kalian Ketika bapak sudah Lihat videonya Pak Ustadz Mau datang ke Bangka Barat Itu setan Sudah mulai menggoda Jangan kau datang Nontonku sinetron Itu setan menggoda Anggaplah bapak Berhasil Menaklukkan setan Datang di lapangan ini Apa setan menyerah Tidak Dia goda lagi kamu Jangan kau dengar cerama Jangan dengar Jangan dengar Bagaimana caranya Pegang HP-mu Pegang HP-mu Maka yang Pegang HP-nya itu Sudah kena Godaan setan Orang sudah Setengah mati Cerama Masih sibuk Setan itu Kalau sudah dikasih Kalau sudah dikasih Tau begini Masih dipegang HP-nya Bukan kau temannya Setan Kau jadi setan Maka ibu-ibu Yang sudah pegang HP-nya Kena godohan Saya doakan Ibu-ibu yang pengen HP Selama secerama Suaminya Kawin lagi Kenapa Kau yang terlihat Tapi sudah Podet istrinya Simpan HP Simpan ya Simpan Simpan Bisa Bisa Mustaf Kita mau rekam Mustaf Kalau ibu rekam Pasti gambarnya Tidak jelas Suaranya Tidak jernih Bagaimana Kita mau dengar Nanti di rumah Itu ada kamera Saya bawa Tapi Kau bawa pulang Kamera Mustaf Gampang Buka Youtube Bonit Bangka Barat Oh muncul Itu Cerama kita Sudah Kutem Mustaf Tidak Terputar Aku yakin Tidak ada kuota Simpan HP Bisa 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 Terima kasih Wa kalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannadina Amantakullah Hakkatukati Walatamutunna Illa Wa'angu muslimun Wahai orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kalian kepada Allah Dengan sebenar Benarnya Takwa Dan Janganlah Kalian mati Kecuali Dalam Kedan beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat Kita dengar Kalau ada Pengumuman yang Harus diulang-ulang Di kantor Pak Bupati Ada pengumuman Yang selalu Diulang-ulang Tiap pekan Pasti itu Pengumuman penting Ayat ini Selalu diulang-ulang Dalam Hotbah Jumat Berarti Ayat ini juga Sangat penting Dan rasa-rasanya Susah dikening Jangan kamu Mati Mati-matinya Kau yang ngantul Jangan ku mati Berarti mati Mau-mau Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Bupati Mati Turang Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Oh Senang betul Berarti Ayat ini Menjelaskan Kepada kita Eh Dasat Hati-hati Pak Bupati Hati-hati Pak Dandim Hati-hati Anggota DPR Hati-hati Janda-janda Hati-hati Kamu Mengaku Islam Kamu KTP Ibu Islam Tapi Belum tentu Kau mati Dalam Kadaan Islam Insya Allah Kita tidak akan Mati Dalam Kadaan Ngerampok Amin Insya Allah Kita tidak akan Mati Dalam Kadaan Mencuri Insya Allah Kita tidak akan Mati Dalam Kadaan Mabuk Tapi Yang bisa Membuat Kau mati Kafir Hubi Aklil Haram Suka Memakan Barang Haram Satu Di antaranya Menerima Serangan Fajar Pil Milu Dan Pil Kada Tutup Tangan Bulkos Semua Pelakunya Ini Suka Meras Calik Semua Ibu 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 Sekarang Sudah Pandai Manipuliti Pacalik Gampang Kami Majelis Taklim Ada 50 Orang Saya Bisa Atur Semua 50 Itu Tapi Tolong Berikan Kami Baju Seragam Ini Semua Pelakunya Ini Hei Namun Pak Itu Nabi Jelaskan Kalau Kau Terima Uang Sogo Lalu Jadi Darah Daging Tidak Ada Yang Bisa Mencucinya Kata Nabi Kecuali Api Neraka Saya Tanya Tolong Jawab Dengan Jujur Ibu Ibu Kayan Nak Kalau Terima 300 Ribu Pemilu Ibu Kayan Bapak Bapak Miskin Nak Kalau Menorak 300 Ribu Jadi Mulai Hari Ini Kita Janji 2024 Tolak Uang Sogo Bisa Juga Seorang Bisa Bisa Kalian Sudah Berjanji Ya Allah Kalau ada Yang Terjanji Malam Ini Buat Hidupnya Susah Dunia Akhirat Mati Kau Allah Tidak Wajibkan Kalian Memilih Orang Menang Allah Tidak Bila Pilih Kau Yang Tinggi Surveinya Allah Tidak Katakan Pilih Mereka Yang Cakep Tidak Allah Suruh Kau Pilih Orang Baik Allah Sudah Tahu Dan Sudah Dicatat Siapa Presiden 2024 Allah Sudah Tahu Presiden Kita Tapi Allah Mau Kau Berada Pada Posisi Mana Masih Ingat Burung Pipit Tahu Burung Pipit Ketika Ibrahim Alayhi Salam Dibakar Dalam Api Yang Satu Lapangan Seperti Ini Datang Burung Pipit Bawa Air Di Paruhnya Airnya Kira-kira Seperempat Sendok Datang Mempadamkan Api Satu Lapangan Dalam Paruhnya Ketawa Cicat Pipit Mana Bisa Kau Padamkan Api Satu Lapangan Sementara Air Di Paruh Hanya Sedikit Tidak Mungkin Kau Bisa Padamkan Apa Kata Burung Pipit Saya Tidak Urus Dia Padam Atau Tidak In Api Yang Saya Ingin Allah Tahu Saya Bersama Ibrahim Alayhi Salam Kamu Sampaikan Dalam Hatimu Saya Tidak Berpihak Pada Yang Tinggi Surveinya Saya Tidak Berpihak Kepada Yang Gagak Saya Tidak Berpihak Kepada Yang Banyak Duitnya Yang Saya Allah Ingin Tahu Saya Memilih Orang Baik Orang Cerdas Karena Kalau Kau Pilih Hanya Persoalan 300 Ribu Jangan Salahkan Ketika 2024 Terpilih Orang Yang Tidak Tahu Memimpin Negara Kita Bo Wih Pernah Rasakan Hilang Minyak Goreng Pernah Padahal Disini Banyak Sawit Pernah Rasakan Susah Beras Perah Padahal Tidak ada Kabupaten Di Indonesia Yang Tidak ada Padinya Saudi Arabia Tidak ada Padi Dan Tidak ada Sawah Tapi Kenapa Mereka Bisa Bagus Berasnya Tidak Pernah Kehilangan Beras Dan Minyak Goreng Paham 2024 Pilih Orang Baik Pesan Saya Kedua 2024 Jangan Kalian Musuhan Boleh Berbeda Calon Mau Pilih A Silahkan Mau Pilih B Silahkan Mau Pilih C Silahkan Tapi Jangan Kau Bertengkar Bodoh Namanya Kalau Orang Yang Mau Jadi Calik Orang Mau Jadi Kepala Daerah Kamu Bertetangga Musuhan Masih Ingat 2019 Masih Siapa Dia Lawan Jokowi Siapa Setelah Pemilu Selesai Siapa Menterinya Jokowi Siapa Maka Jangan Musuhan Jelas Jelas Saudaraku Saya Cinta Kalian Karena Allah Kalau Mau Pemilu Jangan Pakai Perasaan Sehingga Apa Kalian Digeruk Saling Bermusuhan Saling Menyerang Apalagi Saling Menyampaikan Fikna Dan Menyerang Calon Silahkan Kau Pilih Calonmu Hargai Lawan Coba Kita Ulang Silahkan Pilih Calonmu Hargai Lawan Kenapa Kita Bisa Juara Kerana Ada Lawan Maka Mediakan Lawanmu Harmati Lawanmu Silahkan Pilih Yang Kau Pilih Tapi Jangan Berbusuhan Berpegang Tegula Engkau Kepala Tari Persaudara Agama Allah Dan Janganlah Engkau Bercerai Berai Satu Dua Eh Ketiga Allah Allah Subhanahu Berkirman Inna Allaha Wa Malaikah Tahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuhalladzina Amalu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Sesungguhnya Allah Dan Para Malaikatnya Bersalawat Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Maka Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersalawat Kalian Kepada Rasulullah Dengan Sebaik Baik Salawat Satu Kali Nabi Melihat Ada Malaikat Satu Juta Lebih Jari-Jarinya Allahu Akhbar Lebih Satu Juta Jari-Jarinya Adik Adik Berapa Jari-Jarimu Berapa Sepuluh Cacat Kenapa Ada Jari-Jari Kakimu Berapa Dua Puluh Ini Malaikat Lebih Sejuta Jari-Jarinya Nabi Takjub Dan Bertanya Jibril Malaikat Apa Itu Banyak Betul Jari-Jarinya Jibril Menjawab Itu Malaikat Mencatat Air Ketika Hujan Ada Bisa Catat Air Hujan Ada Kenapa Jumlahnya Banyak Jatuhnya Rame-Rame Dan Cepat Mana Bisa Lalu Nabi Tanya Malaikat Tidak 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 Banyak Pahala Yang Allah Turunkan Di Tempat Itu Allah Maka Saya Mau Ajak Bersalawat Supaya Banyak Amal Pula Bisa Bisa Kita Dengar Mana Lebih Kencang Suaranya Mak-mak Dengan Bapak-bapak Bisa Tanding Ini Mak-mak Ini Ras Terkuat Di Bumi Allah Sudah Kasih Alis Yang Cantik Dia Masih Kasih Ini Inilah Mak-mak Weser Kanan Bidok Kiri Ditanya Kenapa Bidok Kiri Wesermu Ke Kanan Dia Bila Jangan Lihat Weser Lihat Setir Saya Bisa Dilihat Setir Bapak-bapak Yang merasa Jadi Sekalian Laki-laki Diam Kita Dengar Mbak Ayo Selamat Barang-barang Sayang Salatullah Salat Masya Allah Salatullah Alayasin Masya Allah Bilainya 9,6 Oke Tunggu Ibu Diam Sekarang Bapak-bapak Yang merasa Jenis Kelamin Sama Jenis Kelamin Ku Ayo Selamat Jangan Kasih Maluk Jenis Kelamin Ayo Selamat Ayo Ayo Bapak-bapak Ayo Salatullah Selamat Alayasin 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 Kau Diam Semua Bupati Wakil Bupati Anggota DPD Para Habay Dengar Suara Mereka Keras Dari Bapak-bapak Ayo Ayo Bupati Mohon Kapan lagi Kita kerjai Bupati Kan Ayo Salam Salam Jangan 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 Salam 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 Alayasin 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 Berapa Bilainya Bilainya 99 Kenapa Berser Berser Bila yang Undang Saya Pak Bupati Kasih Saya Honor Kalau Bilainya Sedikit Kasih Sedikit Masih Allah Bupati Saya Pernah Dikasih Honor Kasih Buru-buru Kan Saya Masih Ada Cara Saya Di Makassar Saya Buru-buru Dikasih Saya Sama Pertukun Ini Honor Naiklah Seni Mobil Begitu Seni Mobil Setahun Itu Tadi Yang Blok Susul Macara Salam 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 Memang Kau Suka Pak Ustaz Mendirikan Melipon Itu Paditia Mohon Bapak Pak Pak Ustaz Saya Salam Kasih Buru-ma Eh Cepat Kau Sini Sebelum Saya Sampai Di Rumah Senang itu mobil yang mobil tinggi kan naiklah saya saya tidur di bagian kedua begitu tengah malam jam 1 berhenti mobil kenapa mobil sentok ini saya lepuh sopirnya kencing saya turun juga turunlah saya kencing pak sopir turun sebelah saya turun sebelah kiri waktu saya kencing dalam hati saya eh sekalinya dia nak lihat saya di pak sopir bener pak saya masih kencing pak sopir dia kira saya masih anak-anak pergi dia saya sambil asik saya teriak tidak didegahkan Allah aku akbar saya mau telpon telpon ada di mobil saya cuma pakai baju dalam putih dengan sarung ini semua mobil yang saya kasih singgah tidak ada bersinggah dia kira saya pucam saya mau ditegah begini dan nanti dia tak berasai waktu itu pak putih belum saya kira jadi belum banyak yang kenal saya bahasa gerimis bahasa ibu seburunya basah nasib jadi ustad kau semua senang kalau ustad menderita saya sampai di kantor jadi itu nanti sopirnya sadar subuh dia balik dia mau kasih bangun saya solat subuh ceritanya pak ustad betul pak nana pak ustad bah dia balik kembali baru dia sadar tidak ada ustad pas datang saya mau tempel jadi besar dan saya semua kalah saya kalau berkala ini biar saja saya kenkel dong sampai di rumah jabatan wali kota pelopo pak wali kota bilang ustad kenapa bisa dilupa kopornya dalam hatiku bohong lagi di sopirin pasti dia cerita wali kota kita kembali karena ustad lupa kopor saya dengar kurang gak segitu kok kopor bukan kopor dilupa saya dilupa punya kaktia yang tadinya mestinya acara dimulai jam 9 pagi lepas jam 11 baru mulai begitu selesai cerama saya lihat sopir silahkan saya lupa wali saya sudah maafkan itu sopirmu tapi jangan dilajar tapi apa hikmahnya satu honor pun ada menderita ada maka pelajaran ini kalau menderita hidupmu pasti Allah akan kasih kau lebih baik kalau ada calik sudah pasang balik sudah kampanye kiri kanan sudah jual ambil kredit di bank tidak terpilih percaya Allah mudahkan kamu dengan tidak terpilih ya hikmah kedua dari saya ditinggal mobil saya baru sadar beginilah nanti ketika kita dikubur berharap ada mobil yang singgah mengambil kita berharap teman doakan kita ternyata tidak ada yang ingat kita saudaraku kalau ku meninggal siapa doakan kamu ibu kalau ibu meninggal siapa doakan kamu suamimu hari pagi dia tinggal istri saya ini cerama saya dia bilang ustaz jadi kalau saya meninggal kuduan kau akan menikah lagi saya di sini kau sayang jangankan kau meninggal masih hidup aja saya selalu berpikir kawin lagi apalagi kalau kau sudah meninggal hey saudaraku kalau kau meninggal siapa doakan kamu siapa temanmu di jangan aku harap temanmu lihat di whatsapp adik meninggal adik doakan kita jangan jangankan nyeti doa berdoa untuk selesai sholat tidak mungkin dia lupa sudah kau mana buktinya lihat kalau ada meninggal di grup dia tidak ketik lagi doa apa dia kirim stiker indanillah kau ketawa karena kau semua pelakunya maka bapak ibu saudara-saudara sekalian selalu ada hikmat dan kesusahan itu cerama pertama cerama kedua bu berapa nanya nabi nabi li nah saya tanya disini pejabat siapa ditunjuk ya padandin siapa nama anak pertamanya nabi nah siapa nama pertama anak nabi ayo siapa anak pertamanya nabi kok sudah buka youtube maka inilah tujuannya kita mau lihat kita mau dengar sejarah nabi kenapa supaya kita bisa contoh masalahnya bagaimana kau contoh nabi kalau sejarah nabi kau tidak tahu saya dulu masih kecil sudah tahu sejarah nabi kenapa ibuku memperkenalkan sejarah nabi melalui nabi pada saman dahulu kalah pada saman jahiliya oh baru saya sadar nabi ternyata lahirnya jaman dahulu jaman dahulu ada jaman batu tapi bukan jaman batu apa jaman jahiliya jaman jahiliya lalu mamak lagi lanjutkan lagunya lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia oh berarti nabi Muhammad nabi terakhir bukan nabi pertama bukan nabi tengah tapi nabi terakhir siapa namanya mak nabi Muhammad namanya siapa nama ibunya Siti Amina ibunya bapaknya siapa Abdullah nama ayahnya dimana tingkap bangka barat atau bangka belitung Madinah tempat tinggalnya terus setelah dewasa oh ternyata diangkat jadi nabi dewasa bukan remaja bukan milenial remaja bukan dewasa diangkat menjadi rasul siapa yang nyangkat bupati atau laki bupati oleh Allah yang kuasa Allah itu siapa pencipta alam semesta itu lagunya ibu-ibu dulu 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 saya saya ajar anak saya lebih model yang sedikit ecek denger anak-anak nabi ada tujuh orang baru bapak tau tujuh anaknya nabi ya tau tiga laki-laki pertama posim abdullah ibrahim zainat rutkaya umukal sum fatimah baru bapak tau dari lagu maka ibu-ibu perkenalkan sejarah nabi ke anakmu melalui lagu kenapa karena anak senang lagu enggak usah orang kasih nabi anakmu lagu enggak masuk akal jika ben aku kasih ke malai aku capek gara-gara dia meleng-meleng ada lagi puter ke kiri puter ke kiri ke kiri ke kiri kenapa itu kiri-kiri sekarang kalah kalah puter lewat ke kanan ke kiri-kanan jangan ketawa kiri-kanan kiri-kanan ada juga itu lebih parah pikiran tak dapat ku menghenti kaki di kepala kepala di kaki atas domo kalau kesimpulan kakimu kakimu di kepala maka kita rayakan muli ya dan kita dengan muli Allah bertemukan kita malam ini dan saat latih dengan umat di bangka berbarat Alhamdulillah senang kita itu Pak Bupati bunda Ustaz dan beliau yang langsung telpon saya biasanya ajudan tak mau Bupatinya langsung kenapa merasa saya Bupati beliau Whatsapp sendiri dan tidak memperkenalkan diri saya Bupati tidak beliau katakan warga masyarakat bangka barat menelundukkan Pak Ustaz dimana itu bangka dia bilang satu jam yang setelah itu menelpon satu jam dari bandara saya bilang oke kalau satu jam dekat ternyata dua jam setengah karena Pak Bupati setelah saya sakit protokol saya sekarang setelah saya sakit tidak boleh terima acara satu jam lebih dari bandara karena saya masih masih perawatan dokter sekarang Pak Bupati tapi karena cintaku kepada kalian semua biarlah jam setengah ya ya Alhamdulillah sampai disini sampai disini banyak lagi orang maka kita bersalawat lagi ayo ayo bisa salawat lagi ya salat semua ayo ala Tuhan salat salat ala ala yasin ala ini sound sistemnya terancang tidak dipakai lagi banyak cerita soal Nabi tapi waktu terbatas belum saya cuma bilang waktu terbatas Nabi masih dalam kandungan sudah wafat bapaknya coba tidak pernah melihat wajah bapaknya lahir lagi baru empat hari bersama ibunya dikirim ke desa berpisah sama ibunya usia empat tahun bersama dengan halimatus sadia ibu susunya empat tahun baru kembali ke ibunya enam tahun usia beliau diajak pergi ke Yastrib sekarang Madinah pergi siara kubur pulang dari siara kubur di desa Apuah meninggal ibunya enam tahun sudah yatim-yati coba saya meninggal bapak saya setelah usiaku sudah lebih 30 tahun Nabi belum lahir sudah meninggal bapaknya saya sempat berpuluh tahun bersama bapak saya sampai sekarang selalu merasa sedih ketika ditinggal bapak saya panjang cerita Nabi hidupnya penuh dengan masalah masalah demi masalah dia hidup hadapi mana ada manusia tidak ada masalahnya maka pelajaran maulik pertama tidak mungkin hidupku bebas dari masalah tidak mungkin hidup ini tidak ada masalahnya apa masalahnya dulu buat bupati wakil bupati saja sudah jadi wakil bupati selesai masalahnya tidak mau jadi wakil bupati sudah bupati selesai masalahnya dua dua periode iya apa masalah dulu waktu kuliah mau sarjana sudah sarjana selesai masalahnya mau kerja pegawai negeri sudah pegawai selesai masalahnya mau jadi kepala bagian sudah kepala bagian selesai mau jadi kepala dinas sudah kepala dinas muncul masalah baru mau jadi sekda sudah jadi sekda makin besar masalahnya mau jadi bupati sudah jadi bupati mau dua priode sudah dua priode ditangkap KPK tidak ada rendah ada masalahnya ini semua ini kau kira tidak ada masalahnya semua sini ini anggota DPD Pak Ustadz kira tidak ada masalahnya ada juga masalahnya apa masalahnya masih mau terpilih lagi ini yang cerah Bapak Ibu kira tidak ada masalah saya banyak masalah saya apa masalah saya banyak janda-janda curhat Ustadz Nabi Nabi pun ada masalahnya apa bedanya Nabi ketika ada masalahnya beliau mendekatkan diri kepada Allah Bapak Bapak ada masalah mendekatkan diri ke medsos ada masalahnya Ya Allah udhakan hidupku sibuknya Tuhan mau baca sejujur ini juga masalah ini kita macam rama sedih cik 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 baik 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 ya ok eh kalau ada masalah anak kuda Allah tidak bilang kau dokter dulu politisi ada masalah Allah tidak bilang kau jadi bupati dan DPR dulu tidak Allah cuma minta istra'ino bis sama saja itulah perlunya perubahan kalau ikut terus diganti lagi cuma beda warna berhenti tidak ada urusan sama pemilu tidak ada hubungannya pemilu dengan baik jangan lari lari ini serang saudara saudaraku ada masalahmu kecil buat Allah selesaikan yang penting kata Allah istra'ino bisabri wassalat sabar perbaiki solatmu ustaz istri saya jadi masalah dalam rupa tangga sabar ustaz istri saya jelek takdirmu karena kalau istri cantik istri malu jangan sama kamu kenapa aku juga jelek ya jelas eh eh ada masalah sabar itu rahasia pertama sabar saya sudah berdoa ustaz berapa lama aku berdoa dua bulan eh 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 baru dua bulan Nabi Sakaria berdoa minta anak usianya 21 tahun kapan Allah kaburkan usianya 90 tahun itu Nabi Nabi kamu eh Nabi Sakaria Nabi bos Nabi kekasih Allah puluhan tahun Allah kaburkan doanya kalau mainnya masih jelek kita bubar saja ya saya bilang disawar ustaz ayo begitu kita sawar dua setelah kalian sabar maka rumus kedua menurut Quran perbaiki sholat selamat lo bu anak nakal cicilan belum lunas pinjaman online bermengkak satu sabar kedua sebabnya pasti kau tidak sholat saya akrab sama Pak Sukirman Pak Bupati datanglah saya ke Bangka Barat Pak Bupati saya lagi Bangka boleh kasih sabar berat kudaan saya hari ini berat sekali kudaan saya sudah lapar kau kira mobil mobil pul tengki jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh setengah jam kemudian datang ngajudan tapi Pak Ustaz ada kiriman mobil dari Pak Bupati ini orang belanja selesai masalah saya soal mobil kenapa saya akrab dengan yang punya mobil jelas jelas masuk akal ada juga kenalan saya dari Makassar linding di bandara Pangkal Pinang Pak Bupati beliau tak kenal tak pernah ketemu tak pernah lihat wajahnya tak pernah dengar namanya Pak Bupati saya lagi di Pangkal Pinang tolong pinjam mobilnya siapa di telpon Pak Bupati Kapul Riz tanggap dia tukar tibu pinjam mobil yang pernah kenal pasti tukar tibu tanggap dia begitu juga dengan hidup ini kalian tak sabar jadi kalau saya berhenti sabar ya Allah hidupmu susah tak pernah solat solatnya cuma hari Jumat paling terlembat katang paling cepat pulang orang hukmat dia tidur tiba-tiba ada masalahnya dia berdoa ya Allah capek sudah saya hidup ini penuh penderitaan ya Allah saya sudah capek hidup kata Allah melekat karena dia sudah capek hidup cabutnya wanda maka saudaraku kecil buat Allah lunasi utama kecil buat Allah kasih kau pekerjaan kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu Allah cuma minta perbaiki solat saya sudah solat istat betul kau solat tapi main-main siapa siapa Kau datang menghadap sama Pak Bupati sambil cerita. Iya Pak Bupati. Eh ditempelik wajudannya. Perang aja. Turur kau. Iya. Hei. Hei. Sampai ada ibu-ibu yang tanya. Ustaz. Bolehkah sholat tidak pakai beha? Hei. Saya Ustaz. Saya. Tapi kau tidak beradab namanya. Tidak serius ketemuannya. Ibu ketemu Pak Bupati. Tidak ada Pak Bupati. Datang pelet kau sekejap. Begitu juga kau sholat tidak pakai itu. Sah sholatmu. Tapi menunjukkan kau tidak serius menghadap kepada Allah. Bagaimana itu kalau ruku? Kalimpar. Ustaz boleh tidak pakai celana dalam. Eh kenapa Pak? Panas. Boleh. Bagaimana itu kalau kau sunyut? Kalimpar nekpar. Hei. Hei. Kalau menggisu kualitas sholatmu. Wajar. 30 tahun kau sholat. Tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa kau main-main sholat? Ya. Maka ketika banyak masalahmu. Perbaiki sholatmu. Masa Allah bikin susah sholat. Hidupnya orang yang baik sholatnya. Tuhan apa itu? KPK saja tidak tangkap kalau dia rajin sholat. Sekilas impu. Dan saat-saat. Pencerama kondang dari Sulawesi Selatan. Ditangkap KPK karena rajin berjamaah. Tidak mungkin. Ya kan? Maka bawa pulang ini oleh-oleh maulid. Perbaiki sholatnya. Saya sudah sholat Ustaz. Berjamaah kau di masjid. Ini bapak-bapak ini. Dalam kita duratu nasirin. Ada 10 golongan orang ini khawatirkan tidak diterima sholatnya. Satu diantaranya kata kitab itu. Laki-laki yang normal, sehat. Tidak ada halangan. Dia dengar asam. Tidak datang jamaah di masjid. Alhamdulillah bangka barat ini mbak. Masjid selalu penuh. Masya Allah. Dan lagi kalau subuh. Penuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Jamaah. Ustaz katanya perempuan tidak boleh ke masjid. Siapa bila? Kalau ada bila perempuan tidak boleh ke masjid. Kasih ketemu dah saat latihan. Tidak ada ayat. Hadis. Fatwa ulama' yang mengatakan. Larang perempuan ke masjid. Dulu memang pernah dilarang. Kenapa? Karena tidak aman. Perempuan jalan sendiri. Sekarang bangka barat aman. Apalagi kalau ibu usianya 70 tahun. Siapa mau curi kau? Bikin repot. Jamaah. Kenapa orang balas ke masjid? Satu. Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dia lihat pahalanya. Berbondong-bondong orang ke masjid. Padahal Nabi katakan. Andai saja kau lihat pahala jamaah. Kau akan datang ke masjid. Meskipun kau dalam tenang merangkak. Datang ke masjid. Yang kedua. Dia tidak tahu pahalanya. Jika kaki kanan. Catat satu pahala. Melangkak kaki kiri. Hapus dosa kecilmu. Kalau rumahmu dari masjid 300 meter. PP 600 meter. Berapa langkah kau datang? Apalagi kau kalau kau jalan begini. Apalagi bahala berpumah. Semua materi yang ku lewati. Pagar, tembok, dinding, asfal. Akan jadi saksi. Dia akan berkata. Jangan kau masukkan dia neraka. Masukkan dia surga. Saya saksinya dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid. Setiap dua rakah pindah tempat. Salat suna lagi. Dua rakah pindah lagi. Supaya apa? Supaya banyak saksimu di akhirat kerat. Itulah sebabnya juga Nabi hancurkan. Ketika kau pergi. Usahakan pulang beda jalannya. Kenapa? Karena makin banyak saksimu di akhirat. Yang ketiga. Kalau hujan basah. Bajumu basah. Yang basah baju. Itulah nanti yang melindungi kamu dari sentuhan api neraka. Hujan? Tidak usah cemas. Pakai payung tentunya. Jangan juga mentemanku. Sudah dengar begini. Kau tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, kubuang payungu. Itu beleng-beleng asli ini itu. Hujan keras. Salah kumah. Alah tohon. Kusir paham. Salah kumah. Salah kumah. Alayasin. Alayasin. Tiga. Yang membuat orang malas ke masjid. Manajemen masjid tidak bagus. Banyak pengurus masjid senang simpan saldo. Dengar ini pengurus masjid. Kalau kau cuma simpan saldonya orang. Enggak kau nanti ditanya di akhirat kelas. Sambokas. Sembilan puluh juta. Begitu kita mau kencing. Nggak ada air. Kalau kencing masih bagus. Kalau itu yang kuning. Nggak ada air. Aduh. Mati kita. Terpaksa kita keluar begini. Maka jadikan sumbangan orang jadi keran air. Jadikan dia AC. Jadikan dia tipis angin. Jadikan dia konsumsi selesai 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 makan barang-barang. Boleh enggak? Boleh. Saudara ku. Ada masjid yang saya bikin. Karpe empuk. Sabar. Karpe empuk. Sound sistemnya bagus. Penceramanya belum cerama. Sudah dikasih honornya. Sudah ditentukan judulnya. Ber AC. Imamnya pengapal Quran. Watsiknya digaji tiap bulan. Seperti layaknya pegawai negeri. Negeri apa? Orang rajin ke mesjid. Nyaman di mesjid. Ini gimana orang mau ke mesjid? Yang asan. Orang tua sudah pensiun. Penyakit asma lagi. Hayanas. Sound. 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 Karpe empuknya sudah 8 kali lebaran. Tidak pernah diganti. Begitu kita sujud. Sound sistemnya seperti ini. Macet-macet. Begitu kita sudah takdir. Allahu Akbar. Cetir. Kita mau perbaiki. Sudah takdir. Terpaksa kita tahan ribut sampai selesai sholat. Cetir. Panas lagi. Dapat lagi pencerama. Mulai salam pertama sampai terakhir. Neraka saja di cerita. Kamu bakal dibakar. Dipenting. Ditusukkan takdir. Keluar di belutmu. Digunting lidahmu. Kata anak muda. Tidak usah ke mesin kita. Tentu tutup. Dia tahu. Yang muda amas lagi imam. Yang balik-balik sunnah nabi. Nabi katakan. Kalau kau jadi imam. Ringkaskan bacaanmu. Yang kedua baca yang umumnya orang hafal. Itu. Aturan-aturan berjamaah ada. Jadi imam kata nabi. Ringkaskan. Dua baca yang umumnya orang hafal. Kenapa imam disunahkan sebelum angkat takdir. Salatu jari rahimahumullah. Balik ke belakang. Kau harus lihat jamaahmu. Kalau banyak pensiun. Jalan panjang-panjang. Kau siksa orang tua. Belum selesai. Pakimah naik lagi kepalanya. Jatuh lagi. Andai kan. Coba. Yang kedua kata nabi. Macam yang umumnya orang hafal. Tujuan apa? Satu. Supaya orang gusuk. Coba kalau imam baca. Ada hal yang pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tujuannya apa? Supaya orang bisa ikut. Yang kedua. Coba kalau imamnya. Hanya dia yang hafal. Begitu imam salah. Eh hadapi dirimu sendiri. Dia baca yang hanya dia hafal. Begitu dia baca Al-Fatihah lancar. Dia baca surah yang hanya dia hafal. Quran besar. Tiba-tiba ada cicat jatuh. Kena telinganya. Kena telinganya. Kaget. Stres. Pulang hafalan. Dia tidak tahu apa sembungannya. Tiba-tiba. Tiba-tiba lama suasana ini. Tidak ada. Apa situ ini. Pak imam bilang. Tolong bantu di belakang. Dia bilang Pak imam. Yang di belakang. Saya juga tidak tahu. Anak muda berteriak di belakang. Kalau begitu ya sudah. Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung. Wah. Imam sujud. Lama bentuk. Kenapa imam lamai ini? Seperti biasanya. Kita tunggu. Tidak naik-naik. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya. Teriak. Tidak ada imam. Ternyata Pak imam tinggalkan saf. Kacau sana. Bubar Pak. Perjamaannya bubar. Ditanya Pak imam. Pak imam. Kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang saya kentut na. Pak imam. Lain kami kalau kau kentut. Kasih bangkit dulu kita. Sampai kau dilihat keluar. Dia bilang saya sengaja nak. Saya takut malu kotamu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Salah imam kacau saf. 2024. Indonesia pilih imam. Jelas. Jelas. Kalau kau salah milih imam kacau safnya. Kalian juga jamaah ada aturannya. Imam tidak boleh sembarang. Makmum boleh sembarang. Tapi ada aturannya. Satu. Kata nanti. Kalau kau pergi berjamaah. Usahakan pakai parfum. Kalau kau berjamaah ke mesin. Sikat gigi. Apa lagi kalau subuh? Tadi malam makin jengkel. Begitu kau salam. Assalamualaikum. Kena tekanan batang sebelah kananmu. Selamat. Besok kau lewat. Dia lihat itihantari korbanmu kiri kanan. Lewat kau dulu. Humbuskan mulut jengkel. Ya. Jadi imam. Jangan kau ganggu orang. Jadi makmum. Jangan kau ganggu orang samping kiri kananmu. Ada orang jadi makmum. Seolah-olah dia paling alim dalam masjid. Mulai takdir dia sudah ganggu kita. Oh. Oh no. Atas. Selamat. Malik. Kayak dia mau gigit. Kita punya telidak. Malik. Ya kan. Sorry. Surah itu tangannya aku juga mengganggu. Iya. Aku ganggu. Sudah itu dia ganggu lagi kaki kita. Kasih pindah. Dia kasih pindah lagi. Sini. Saya pernah kembali. Akhirnya aku injak kaki. Saya kasih pindah. Dia kasih pindah lagi. Saya tersuduh. Kasih ini. Seolah-olah dia bilang. Ustaz. Kenapa di injak kaki. Wah kau ganggu saya. Kenapa kau kasih kindah kakak. Akhirnya saya nak rusuk. Yang saya ingat kaki saya. Supaya sapnya rapat. Saya bilang. Dek. Kalau kamu sapmu rapat. Bukan jari-jari kaki. Aku rapatkan. Tapi apa? Bunda. Kalau ini kau kasih rapat. Kakimu rapat. Sakmu longgar. Allahuakbar. Iya. Eh. Jelas. 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 Karena waktu terbatas. Terus. Terus. Saya tukang parkir. Terus. 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 Ustaz ini. Yang terus itu. Pak Bupati. Terus lagi. Bagus. Kalau ada Bupati. Tukang undang Ustaz. Alhamdulillah. Daripada artis. Dia undang. Kalau artis. Kau undang. Apa kau dapat? Alamat. Pesu. Kelihatan dadanya. Kelihatan pahanya. Nggak juga dikasih pegang. Kau. Dikasih lihat dia. Nen-nen. Nen-nen. Nen. Alhamdulillah. Pak Bupati. Mungkin karena beliau. Dekat dengan ulama. Maka yang diundang ulama. Tapi ternyata ada juga Bupati. Malam tablik akbar. Besok dan dutam. Hancur juga. Ya. Diri. Ada masalah. Dekatkan diri kepada Allah. Perbiki sholatmu. Saudaraku. Biar kuasamu baik. Kau pergi haji. Tapi tidak ada sholatmu. Semua amalmu akan sia-sia. Ibu. Pergi nabung. Pergi nabung. Yang terima uangmu. Tetangga. Kenal baik. Tapi begitu besok. Kau mau ambil uangmu. Apa dia minta? Apa dia minta? Mana buku rekening? Hilang. Eh. Anu mu dulu panik kalau gitu. ATM mu. Hilang juga. Oh. Nggak bisa. Kau kenal saya kan? Duit saya di situ. Kemarin saya simpan. Saya mau ambil. Kata petugas bang. Ya. Saya tahu Bapak. Duitnya sekian juta. Tapi karena hilang buku rekening sama ATM. Bapak masuk dulu ke kantor lurah. Urus kembali. Bapak ke polisi. Urus. Berita kehilangan. Ambil duit. Boleh. Ambil. Tapi setelah lengkap. Administrasi. Orang yang baik. Kuasanya. Hajinya. Sedekanya. Sakatnya lengkap. Tapi tidak ada sholatnya. Kau masuk sorga. Tapi apa? Kata melihat. Urus dulu administrasimu dinarakan. Dicuci kau dulu. Dibersihkan dulu. Nanti selesai. Eh. Baru kami. Assalatu. Miltahul Jannah. Sholat. Kuncinya sorga. Maka bapak-bapak. Ibu-ibu. Sholatnya anakmu. Perhatikan. Tidak mengapa anakmu. Tidak jadi anggota DPR. Yang penting sholatnya baik. Tidak mengapa anakmu. Perhatikan jual-jual dari simbol tolong. Tapi sholat jamaahnya baik. Daripada tinggi pangkat dan sekolahnya. Tapi tidak pernah kulihat sholat. Alamat kau menderita nanti dia. Sholat. Sholat ya. Berbaiknya sholat. Sudah sholat. Jangan puas sampai di situ. Ayo berjamaah. Yang berikutnya. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah. Ada tiga cara mencintai Rasulullah. Yang pertama. Sebut namanya sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Sholat. Allahumma salli ala syedina Muhammad. Wa ala ala syedina Muhammad. Bapak-bapak adik-adik. Ada jodohmu. Kau sudah bersenang. Tapi dia. Kau senang sekali sama dia. Kau waw sekali sama dia. Dia pun bau sama tak. Mau buntah lihat kamu. Bagaimana caranya? Salawati dia. Kau bayangkan wajahnya. Salawati dia. Tiba-tiba Allah takutkan hatinya. Dia senang sama kamu. Jangan juga istrinya orang. Kau salawati. Kau senang tetang kamu. Kau bayangkan fotonya. Allahumma salli ala syedina. Nah boleh. Ya. Saudara-saudara aku. Aku tadi pihari yang mau terpilih lagi. Selawat. Selawat. Ya. Adik-adik. Mau hidupmu baik. Selamat. Itu lihat gelarnya Pak Ustaz. Oh tidak ada. Banyak betul. Tapi kalau Allah. Yang mau kasih. Gampang. Setiap saya mau ujian. Saya selalu selawat. Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka saudara-saudara bersalawat. Ibu-ibu. Sambil ibu. Bapak-bapak jogging. Olahraga menurunkan berat badan bersalawat. Salatullah. Salamullah. Ibu-ibu lagi. Olahraga. Alatuhu. Rasulullah. Boleh. Yang penting jangan di depannya laki-laki. Ibu-ibu majelis taklim sekarang. Banyak yang tidak ada menunya. Olahraga. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Ibu-ibu di depan. Satu. Dua. Bapak-bapak di belakang. Tiga. Ibu-bapak saudara-saudara sekalian. Ingin rasanya berlama-lama. Tapi waktu jualah yang mematasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya capek. Kasian ibu. Saya kemarin malam. Kemarin malam jam 10 tinggalkan Makassar. Terbang ke Jakarta. Dari Jakarta ke Banjarmasin. Pagi jam 6. Cerama di sana. Keluarga. Lalu setelah itu. Sibah. Jam 10. Langsung cerama. Selesai cerama. Balik lagi ke Jakarta. Deli pesawat saya. Untuk ke sini. Terlambat lagi pesawat saya. Langsung ke sini. Belum sempat mandi. Sudah mandi 4 kali. Tapi mandi keringat. Tidak sempat. Tidak sempat. Karena saya Pak Bupati. Sabar. Pak Bupati bilang. Bunggu Pak Ustaz makan dulu. Saya bayangkan. Bagaimana sakit hatinya orang lain. Maka saya bilang sama Pak Bupati. Tidak usah makan dulu Pak Bupati. Kita ketemu dulu jemaah. Nah capek. Begitu ketemu Bapak Ibu Bapak sekalian. Rasa capek saya bilang. Saya mohon Bapak Ibu sekalian berkenan mendoakan saya. Saya ini masih proses perawatan. Masih mengkonsumsi obat. Insya Allah kata dokter saya terakhir saya konsultasi. Bulan 1 baru terakhir Ustaz minum obat. Masih lama. Sabar. Bapak Ibu Bupati itu yang urus maik. Bapak perlu sabar tapi perlu evaluasi. Ya. Oke. Doakan saya. Sehat walafiat. Doakan Pak Bupati. Panjang jabatannya. Kita datang lagi di tempat ini. Sabar. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Orang bugis tidak tahu berpantun. Orang bugis itu saya orang bugis. Tidak tahu berpantun. Maka dalam budaya bugis Makassar itu tidak ada pantun. Karena menghormati orang-orang Melayu dan Bangka Barat. Saya coba berpantun di tempat ini. Ya. Buah nangka. Buah kelapa. Buah papaya. Buah jeruk. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton